Intro Selamat datang di saya Wibu Kalau anda Wibu, subscribe ya bos Kalau anda bukan Wibu, subscribe juga sih Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe Oke bapak-bapak semuanya Langsunglah kita ke alur cerita terisekai menjadi Godzilla Wadidaw Langsung setelah kita catus Kemarin, Linsen berubah menjadi manusia Dan ia dikejar-kejar oleh buah ya Dan si Linsen loncat itu ya ke pohon Ia memanjat pohon Dan ya ternyata Linsen kepleset dan ia jatuh Si cewek gorilla langsung menolong Linsen dan Hab Ditolong sama cewek gorilla Ditangkap itu tangan Linsen dengan sikap sama si cewek gorilla Terima kasih King Kong, terima kasih Ucap Linsen sambil nyengir Kemudian mereka berdua kembali memanjat Dan berhasil sampai di atas ranting itu ya Ranting pohonnya gede banget Waduh-waduh Pohonnya raksasa kayaknya ini Dan terlihat buah ya-buah ya masih menunggu mereka di bawah tanah Mereka menunggu Linsen dan itu si King Kong supaya jatuh gitu ya Supaya mereka bisa mukbang bareng Mukbang manusia Dan ya itu ada beberapa buah ya Yang menabrak batang pohon Supaya bergetar gitu ya Tapi pohonnya terlalu besar Dan si buah ya pun kesakitan Ya si Linsen pun cengar-cengar melihat Itu ya kegoblokan si para buah ya itu ya Itu terlalu besar cok Gak kuat lu Kepala lu nanti benjol Kemudian si cewek King Kong mengamati Godzilla Linsen Ia melihat dengan tatapan itu ya Dengan tatapan aneh Dan ya kemudian ia mengatakan Hahaha kau jadi kecil juga Kau lemah sekarang Hahaha Wajrit Linsen jadi kesal Dia diejek seperti itu Sama si cewek gorilla Ia pun menantang si King Kong Untuk gelut sekarang juga Wadidaw Bangke lu Agandu tapi King Kong merasakan pergerakan sesuatu yang besar Ada di belakangnya Dan ia akhirnya Menatap sesuatu di belakangnya Itu dan ia Itu adalah ular piton raksasa Wadidaw Gede banget Itu ular titano buah Yang panjangnya 90 meter Beratnya 70 ton Wajrit Gedenya gak ngotak Ia adalah penghuni pohon besar Wadidaw Wadidaw Lepas dari buaya Malah kesarang ular Walau Walau Bener-bener gak bisa istirahat Sebentar doang Ini si Linsen Sama gorilla Si Linsen malah melakukan hal konyol Dengan memperkenalkan dirinya Tapi Boruamat dan bus Diserang Mereka berdua Diserang dengan ekor Titanoboa Si King Kong melompat dan menarik Linsen Cepat Lari Cuk Bahaya Ucap si cewek King Kong Ya mereka berdua pun lari Tapi Linsen lengah Ia tidak bisa mengimbangi Kecepatan King Kong Yang Itu yang sigap banget Dengan melompatannya Ia sendiri malah kesusahan melompati Ranting-ranting pohon itu Ya maklum dia kan manusia tulen Si King Kong kan itu ya Kerah ya Jadi dia kan sudah Paham ya Saat melompat pohon gitu Di saat sibuk lari Si Kun Kun itu ya Si Kun Kun Pemandu Kun Kun Datang lagi Ia memberitahu Kalau Linsen Kurang 100 ribu poin evolusi Untuk menyelesaikan buah perubahan Wanjrit Lagi-lagi Minta poin evolusi Gak ada Cuk Lu gak liat Apa dari tadi Gue kesusahan Buat bertahan hidup aja Susah Mana sempet makan PA PA Kemudian si Kun Kun Mengiming-iming Kalau Linsen Bisa menjadi Godzilla lagi Kalau berhasil mendapatkan 100 ribu poin evolusi Soalnya Analisa buah perubahan Sudah selesai Tinggal bayar 100 ribu poin evolusi lagi Tapi ketika si Kun Kun Mengatakan itu Titanobua malah mendekati Si cewek King Kong Ia mau memakan si King Kong Wanjrit Bahaya ini Si King Kong malah tidak berdaya di hadapan mulut besar Titanobua Awas Cuk Si Linsen malah menolong King Kong Dengan dorongannya Dan si cewek King Kong Kaget ditolong si Linsen Dan Hop Dimakan dah Linsen Di hop Wadidaw Malah ditelan utuh-utuh si Linsen Bakal mudar ini si Linsen Bahaya Agandu Tapi Linsen masih selamat Ia tidak dikunyah Malah langsung ditelan hidup-hidup Ia baik-baik saja Di dalam perut Titanobua Dan untungnya Si Linsen Menyangkut Di kerongkongan Titanobua Belum masuk ke lambung Kalau masuk ke lambung Bisa mencair langsung Nah Kena asam lambung Dan ya Linsen pun mencoba sesuatu Yaitu mencoba untuk menggunakan skillnya Ia ingin tahu Apakah wujud manusia Bisa mengeluarkan skillnya Dan Cus Cus Tubuh Linsen mengeluarkan listri Tapi si Kun-kun menghentikannya Karena tubuh manusia Berbeda dengan tubuh Godzilla Bisa Bendedak Yah Bisa bendedak Kalau Linsen Memaksakan mengeluarkan skillnya Tapi Setuman listrik itu Bisa membuatmu Memiliki mulut yang kuat Karena semburan Buster Bridge Versi manusia Tidak bisa dikeluarkan Dan efeknya Cuman Gigi-gigimu Yang menjadi lebih kuat Ucap si Kun-kun Menerangkan Oke lah Kalau gitu Karena Giginya udah Ope Langsung aja dah Makan Perut si Titanoboa Itu ya Makan itu Daging yang ada Di dalam Kerongkongan Titanoboa Dan ya Itadakimasu Hop Dimakan tuh Daleman Titanoboa Tapi gak enak Cuk Tapi walaupun gak enak Makan saja terus Cuk Soalnya Itu berhasil Menambah poin evolusi Dan ya Langsung makan Banyak Kayak Tomboy kun Hap 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 Hajar Makan terus Mendapatkan itu Titanoboa Kesakitan Ia pun jatuh Dari pohon Lin Shen Lin Shen pun Jadi ikut Jatuh Kerongkongan Titanoboa Jadi menciut Itu membuat Lin Shen Mau dimuntahkan Tapi Lin Shen Langsung berpegangan Ia belum mau kabur Soalnya Poin evolusinya Belum cukup Kemudian Si Kun Kun muncul Ia memberitahu Kalau poin evolusinya Sudah lebih dari 100 ribu Poin evolusi Jadi bisa langsung Digunakan untuk Menganalisa Buah perubahan Dan Tuiing Tapi loading dulu One street Loading selama 30 menit Wadidaw Ada-ada aja dah One street Bener dah Malah loading 30 menit Gimana ini sih Cok Malah disuruh Nunggu Ini dalam keadaan Genting Cok Malah loading Ini sistemnya Bangnya bener Masih-masihnya Sudah capek-capek Ngambil 100 ribu Poin evolusi Malah disuruh Nunggu lagi Bangke Ya karena marah Si Kun Kun pun Dicubit pipirnya Itu sama si Lin Shen Bener-bener Bangke dah Ikan coek Dan ya udahlah Sambil nunggu Selesai proses loading Makan lagi Dah Langsung dah Dimakan lagi Dah itu si kerongkongan Titanoboa Dan Lin Shen Langsung mendapatkan Bonus Yaitu 1000 poin evolusi Dan kemajuan loading 25% Wah keren Mantap Ayo dah makan lagi Hap-hap-hap-hap-hap Makan terus Si ular Titanoboa Bener-bener Kesakitan Ia menggeliat Seperti cacing Kepanasan Dan Tuiing Loading Mencapai 100% Transformasi Buah perubahan Telah selesai Selamat Menikmati Dan Tuiing Buahnya keluar Sekarang warnanya Jadi hijau Dan ya Langsung aja lah Dimakan Dan hop Langsung habis Tersisa Bizinya doang Wah Kayaknya enak tuh Dan ya Lin Shen Malah Lin Shen Kayak Kamen Rider Itu ya Akan tetapi Tidak berubah Waduh Apa lagi ini mah Kenapa tidak berubah Lin Shen pun bertanya-tanya Kepada si Kun Kun Apa buahnya Tidak bekerja Atau gimana Kenapa gak berubah Cuk Yah Kun Kun pun menjelaskan Kalau untuk berubah Jadi monster lagi Lin Shen harus Merasakan Inti kristalnya Soalnya ketika ia menjadi manusia Inti kristalnya tergabung Menjadi satu Kalau ia ingin menjadi Wujud Godzilla lagi Lin Shen harus Merasakan inti kristal itu Dan memecahnya Supaya mengalirkan Kristal-kristal tersebut Keseluruh tubuh Dan ya Oke saatnya bertapa Untuk merasakan Energi kristalnya Dan BUS Lin Shen langsung Merasakan tubuhnya Banyak terdapat energi Dan ia berhasil Merasakan inti kristalnya Dan sekarang Gimana caranya Memecahkan inti kristal ini Cuk Yah Ingat kembali dah Kata-kata si Kun Kun Rasakan energinya Dan pecahkan Artinya Ia harus merasakan Energi ini Dan merasakannya Energi ini pecah Jadi cuma pakai perasaan doang Oke lah Gampang Dan TUS Pecah dalam tubuh Lin Shen Dan ya It's all time Saatnya Lin Shen Henshin Dari luar Si King Kong Melihat keanehan Dari perut Ular Titanoboa Soalnya perutnya Jadi besar Dan itu ya Tiba-tiba Ia bener-bener Merasa kesakitan Dan PUS Muncul Godzilla Sungguhan Cewek King Kong Senang sekali Karena Lin Shen Selamat Dan berhasil Berubah kembali Menjadi Godzilla Dan Akhirnya aku berubah Reptil-reptil Buaya Bangke Apa kalian Senang Dengan Aku sekarang Sudah menjadi Godzilla lagi Wadah Saatnya Pembalasan Buaya-buaya Bangke Gue jadiin Lu Buaya Panggang Dan ya Disekip Dah itu Menghajar Buayanya Dan tau-tau Udah pada K.O. Itu Buayanya Wadidaw Bertumpuk-tumpuk Dah tuh Banyak Sekali Buayanya Terlihat Mincit Dan King Kong Mengumpulkan Kayu bakar Dan BUS Disemburlah Itu kayunya Sama si Lin Shen Dan ya Jadilah Api unggun Kemudian Di api unggun Itu Ada Buayanya Ketika sudah matang Baunya Sangat enak Sekali Sampai-sampai Mincit Dan King Kong Tidak tahan Dengan bau Enaknya itu Dan ya Saatnya Makan Buaya Panggang Ketika Sedang makan Kun-kun muncul Ia membawa Sayur Pare Sebagai hadiah Telah mengalahkan Titanoboa Sayur Pare Ini memiliki Fungsi Penyembuhan Segala jenis Luka Dan Itu ya Segala jenis Racun Akan disembuhkan Dengan cepat Oleh sayur Pare Ini Tapi Linsen Tidak terluka Sama sekali Dan Ia memberikan Pare ini Sama si King Kong Sama si cewek King Kong Itu ya Soalnya Ia masih terluka Akibat semburan Bruce Bird Milik si Godzilla Kemarin Setelah diberikan Pare Si cewek King Kong Langsung memakannya Dan hop Rasanya tidak enak Pengen muntah Dan rasanya Rasanya bener-bener Menjijikan Wah jenis Pahit banget Cok Akan tetapi Tuing Tubuhnya Tiba-tiba Mengalami penyembuhan Bahkan Luka di dadanya Jadi sembuh Itu ya Luka di dadanya Itu Bekas Semburan Bruce Bird Lin Shen kemarin Dan ya Bodoh amat Dengan rasanya Hajar biar Sembuh total Cok Dan ya Sehat total Si cewek King Kong Pun merasa Dirinya bener-bener Sehat Sekarang Ia bener-bener Senang Dengan tubuh Sehatnya Seolah-olah Ia bisa melakukan Banyak hal Kemudian Si cewek King Kong Bertanya Kepada si Lin Shen Bagaimana caranya Si Lin Shen Berubah kembali Menjadi bentuk Godzilla nya Ia juga ingin Kembali menjadi Gorilla raksasa Menjadi King Kong Tapi Lin Shen Menyuruh si cewek King Kong Untuk makan banyak Nanti juga Nanti kalau Sudah makan banyak Bisa berubah sendiri Wanjirid malah Disuruh makan terus Walau-walau Sepertinya Lin Shen Tidak memberitahu Si King Kong Terkait Buah perubahan Kebalikan Ya si Lin Shen pun Malah penasaran Dengan si cewek Gorilla Kenapa Ia masih bisa Bertahan Setelah memakan Buah perubahan Soalnya Bukannya itu Tempatnya yang tinggi Dan itu ya Ada burung deadlock Yang menjaga Pohon itu Kenapa si cewek selamat Gimana caranya Ya kemudian Si cewek King Kong Menjelaskan Kalau ia Memang sempat Jatuh dari ketinggian Tapi ia Baik-baik saja Karena berhasil Berpegangan Dan selamat Tapi ia melihat Pertarungan Di atas bukit itu ya Itu ada pertarungan Antara burung deadlock Dengan para reptil bau Itu dah Reptil baunya Banyak sekali Dan ternyata Si burung deadlock Diserang Sama para reptil bau Itu ya Walah Bener-bener dah Ternyata gitu ya Ceritanya Tapi burung itu Berhasil Melarikan diri Dan selamat Dari serangan Reptil bau Tapi ketangkep Dah malah Si cewek itu Gorilla itu Ia ketangkep Dengan cairan lengket Si reptil bau Wanjrit Ia tidak sengaja Terkena cairan lengket Reptil bau Dan terjebak Yang kemudian Ia ditangkap Dan dibawa Ke raja reptil bau Linchen kaget Karena ia baru tahu Kalau si reptil bau itu Memiliki raja Wadidaw Rajanya seperti apa ya Kita belum tahu Ini raja reptil bau Sin pun berpindah Terlihat cewek kingkong Baru bangun tidur Dan ia mulai berteriak Memukul dadanya Supaya Itu ya Nggak ngantuk lagi Mungkin gitu ya Dan Linchen Sedang sembunyi Ia berada di pepohonan Dan ternyata Jajajang Datang Itu ya Datang Harimau bertaring Ada dua harimau yang datang Mereka mendekati si kingkong Dan ya Kayaknya Mereka mau menerkam Cewek kingkong Wadidaw Dan Waaah Dua harimau bertaring Melompat Dan menerkam si cewek kingkong Yang kemudian Cerut Diinjak sama gujila Linchen Kerja bagus Kingkong Sarapan kita Telah datang Ucap Linchen Wadidaw Ternyata Lagi nyari sarapan Pagi Walau Dan menu pagi ini Adalah Harimau bertaring Waduh Langsung dah Itadakimas Langsung lah Dimukbang Dan ya Harimau taring pun dimasak Jadi sate Bentul Ya Itu ya Sate buntul Buntul gitu ya Enak banget Sudah kayaknya Ya Makan terus dah Si Linchen ini Dari kemarin Makan terus Biar bisa dapat Banyak poin XP Saat ini Linchen berada di gua Rumah kingkong Tempatnya Lumayan besar Itu ya Dan juga hangat Tapi Kotor banget Dah Banyak tulang-tulang Berserakan Gak dibersihin Sama si kingkong Kayaknya ini Dan ya Mereka semua pun Sarapan bareng Itu ya Sarapan Harimau panggang Dan itu ya Juga sama si mincit Itu ya Mincit juga lagi Sarapan itu ya Kayaknya setiap makan Itu si mincit Pasti datang dah Tapi kalau tarung Dia malah pergi Entah kemana Wadidaw Kayak benalu tuh Mincit Di saat makan Tiba-tiba Cewek kingkong Kesakitan Ia batuk-batuk Dan memegang dadanya Linchen dan mincit Kaget Kenapa ini Ada apa dah Kenapa malah Meraung-raung Kesakitan Kemudian si ikan kunkun Datang Dia menjelaskan Kalau si kingkong Terlalu lama Menjadi manusia Kalau dibiarkan Itu ya Tubuhnya akan Meledak Wadidaw Malah meledak Ucap Linchen Kunkun pun Menjelaskan Kalau tubuh monster Menjadi manusia Tidak akan bertahan lama Karena kristal energi Yang ada di dalam tubuhnya Terlalu besar Untuk powernya Gitu ya Powernya terlalu besar Untuk tubuh manusia Yang kecil Jadi kalau berlama-lama Menjadi manusia Energi kristalnya Akan jadi lebih Itu ya Lebih besar lagi Dan ia akan Menghancurkan Setiap organ Yang ada di dalam Tubuh manusia Wadidaw Malah mau meledak Dan kunkun Menyuruh Linchen Untuk Itu ya Untuk mengubah Si cewek kembali Menjadi kingkong Itu ya Menjadi kunkong Dalam wujud aslinya Itu ya Dan itu ya Harus segera Soalnya Prediksinya Cuman 24 jam lagi Itu energi kristal Yang akan meledak Di dalam tubuh Si cewek kingkong Wanjerit Malah itu ya Malah Cuman satu hari Waktunya Wadidaw Bahaya ini Ya kunkun pun Meminta 100 ribu Poin XP Untuk mau itu ya Untuk Membuatkan Buah kebalikan Tanpa itu Si cewek kingkong Gak bisa berubah Jadi kingkong lagi Ya oke 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 Aku akan mencarinya Masih kurang 90 ribu lagi Poin XP nya Dasar kau Ikan mata XP Lu kayak mata duitan Gitu ya Tapi ini XP Gitu ya Lu kerja pamerih Banget dah Ucap Lin Shen Kesal Ya Lin Shen pun Mencari monster Dengan kompasnya Dan ketemu itu ya Ia pun berlari Menuju titik monster Yang itu ya Yang ada di dalam kompas Dan kemudian Ia membawa Si cewek kingkong Di pundaknya Dan si mincit Ia disuruh Menjaga rumah Itu ya Ia gak kuat Kalau itu Kalau ikut Jadi dia ditinggal Di dalam gua saja Buat jaga rumah Gitu ya Dan ya Ketemu monster Kodok hijau Mereka bergelantungan Di atas pohon raksasa Lin Shen menyerang Kodok-kodok itu Dan memakannya Dan ternyata Kodoknya ada banyak Dan serangan utama mereka Adalah serangan kotoran hijau Wah anjrit Bau banget Kotoran hijaunya Wadidaw Dan ya Setelah Mubang kodok hijau Lin Shen langsung Menemukan Lipan kurba Dan lipannya Besar banget Tapi ya Gak ada perlawanan Langsung Dimukbang Sama Lin Shen Dan ada lagi Itu kalajengking Makan dah Langsung kalajengking Langsung dimakan Tapi masih kurang Ada lagi Itu capung Langsunglah Dimakan capungnya Dan beberapa saat Kemudian Buk Aduh Kebanyakan makan serangga Lin Shen Jadi muntah Dan Dan ya Itu hidungnya Jadi mimisan Sepertinya Kebanyakan makan Racun serangga Itu ya Jadi tubuhnya itu Bereaksi Tapi ya Lin Shen Baik-baik saja Cuman itu Cuman Cuman itu ya Cuman mimisan Dan ya Saatnya Makan daging Kalau tidak makan daging Ya jadi Racunnya tidak Ternetalisir gitu ya Racun serangga ini Wancerit Kudu makan daging ini Dan Auuu Ada suara serigala Yah Ada daging ini Lin Shen Mendengar suara serigala Langsunglah Didatangi Sama si Lin Shen Yang kemudian Lin Shen Masuk ke dalam hutan Dan terlihat Ada serigala Dengan tanduk Di punggungnya Dan para serigala itu Sedang menyerang Kukang berbulu Tapi kukangnya Melawan Dan mencatek Serigala Ya Sampai terpentang Itu yang serigalanya Dan Hap Serigalanya Dimakan Sama Lin Shen Kemudian Si kukang menyerang Para serigala tanduk Lagi itu ya Dan Lin Shen Masih mengamati Sambil makan serigala Tadi itu ya Dan ternyata Kukangnya Malah kalah Ia dikeroyok Ia kalah jumlah Wadidaw Sendirian Kukangnya Tapi si kukang Gak mau menyerah Ia langsung Larai dan Melempar serigala Yang menggigitnya Dan ia berlari Ke arah Lin Shen Ia berlari Dengan penuh semangat Agandul Tapi Tau-tau Ada ekor Lin Shen Yang menghalangi Dan itu Membuat si kukang Tersandung Dan si kukang Pun jatuh Wadidaw Jatuh Kasian banget Si kukang Dan tanpa Basa-basi Langsung Sudah dibubang Sama Lin Shen Enak banget Ini dagingnya Penuh dengan lemak Bergisi sekali Nih Dagingnya si kukang Ucap Lin Shen Di saat makan kukang Para serigala yang tadi Nyerang kukang Sudah datang Mereka marah Buruannya malah Ditangkap Godzilla Lin Shen Mereka pun Menyerang Lin Shen Tapi Lin Shen Sudah waspada Itu ya Dan Hap Ia memakan Satu serigala yang Melompat Dan crot Langsunglah Dikunyah Woy Gua lagi makan Nunggu kelar Napa Dasar serigala Enggak ada Ahlak Ucap Lin Shen Marah-marah Tapi Diomongin gitu Serigalanya Malah berdatangan Dan menyerang Lin Shen Lin Shen pun Mengekil Semua serigala Satu persatu Itu ya Dan memakannya Ada juga tuh Yang disepak Cetor Ada juga tuh Yang digeprek Sama kaki Crot Wansit Gampang banget Dah kekilnya Tapi Ada satu serigala Yang memanjat Punggung Lin Shen Dan mau menyerang Cewek King Kong Mau dimakan Itu si cewek King Kong Sama serigala Dan Woy Ngapain lo Ini sodaraku Teriak Lin Shen Sambil meneriaki Situ ya Meneriaki King Kong Bangke kalian semua Pergi dari punggungku Dan Tros Lin Shen Memunculkan Itu ya Memunculkan Lisset di punggungnya Dan itu ya Listriknya itu Langsung Menyetrum Semua serigala Yang ada Di belakang Punggung Lin Shen Dan Berjatuhan Semuanya Dah itu Serigalanya Berjatuhan Dan langsung Dah Mukbang lagi Mukbang Serigala Panggang Hmm Akan Tapi Auuuuh Ada Triga serigala Yang mengaung Lin Shen Yang sedang Mukbang Pun Paham Kalau si serigala Itu Memanggil Bantuan Dan Ya Biarin Aja Dah Pada datang Semua Lagian Juga Kalau datang Semua Lumayan Dah Dimakan Lagi Buat Nambahin Poin XB Gitu Ya Dan Ternyata Yang Nongol Adalah Serigala Yang Berukuran Besar Wadidaw Sepertinya Serigala Pemimpin Ini Tapi Lin Shen Masih Asik Makan Ia Nggak Begitu Peduli Dengan Si Pemimpin Serigala Dan Si Pemimpin Langsung Menyerang Lin Shen Tapi Lin Shen Santai Santai Saja Ia Masih Mengunyah Daging Kukang Dan Si Pemimpin Ketakutan Melihat Mulut Lin Shen Yang Ukurannya Lebih Besar Dari Ukuran Tubuh Dan Dicaplok Ternyata Lin Shen Memakan Serigala Yang Ada Di Belakang Si Pemimpin Serigala Wajut Dikacangin Sama Lin Shen Si Pemimpin Tampak Kesal Ia Pun Langsung Menyerang Dari Belakang Dan Crot Kena Tanduk Tanduk Godzilla Lin Shen Ya Mana Lin Shen Sedang Kegirangan Karena Progres Langsung Dimulai Progres Pembuatan Buah Kebalikan Telah Dimulai Dan Butuh Waktu Sekitar 18 Menit Untuk Membuat Buah Kebalikan Oke Bertahan Sedikit Lagi Cewek Kingkong Buah Buah Sedang Diproses Kau Bertahan Lah Ucap Lin Shen Yang Melihat Cewek Kingkong Kesakitan Dan Buke Sambil Nunggu Bukbang Lagi Dan Itu Sasaran Baru Dan Bus Lin Shen Nyerang Menggunakan Ekornya Tapi Itu Si pemimpin Serigala Bisa Lompat Dengan Tinggi Tapi Lin Shen Langsung Menggigit Si pemimpin Serigala Yang Sedang Lompat Itu Ya Langsung Digigit Tapi Si pemimpin Malah Nyerang Mata Lin Shen Dan Cuak Dilempar Sama Lin Shen Sampai Terluka Parah Itu Si pemimpin Serigala Wadidah Kuat Banget Ini Serigalanya Tapi Serigala Pemimpin Masih Bertahan Ya Ia Langsung Menggonggong Lagi Wau 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 Berisik Amat Lunjing Dan Cuak Disikut Sama Lin Shen Sampai Terpendal Jauh Itu Serigalanya Tapi Si Serigala Masih Kuat Ia Berusaha Bertahan Dan Dung 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 Lin Shen Bersiap Untuk Itu Menggunakan Push Bus 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 Diluncurkan Dan Kena Telak Bus Langsung Dahlah Jadi Serigala Panggang Wadidaw Tapi Ternyata Si pemimpin Serigala Masih Hidup Bulunya Melindungi Serigala Dari Serangan Bus Tapi Bulunya Terbakar Habis Ia Pun Malu Karena Telanjang Karena Bulunya Terbakar Habis Wadidaw Ia Pun Langsung Langsung Amuu Si pemimpin Serigala Memanggil Kawanannya Lagi Soalnya Ia Telah Kalah Jadi Ia Memanggil Temannya Lagi Apa Ada Lagi Yang Lebih Kuat Dari Muha Kayaknya Asik Buat Dimakan Ucap Lin Shen Sombong Gajah Datanglah Serigala Yang Membawa Pedang Wadidaw Serigala Apaan Dan Zeng Itu Adalah Serigala Bin Chi Serigala Yang Menguasai Teknik Pedang Dia Adalah Raja Serigala Sesungguhnya Wan Jri Ternyata Itu Adalah Raja Serigala Pake Pedang Segala Lagi Boy Gak Adil Kenapa Pake Senjata Ucap Lin Shen Iri Ia Jadi Kepengin Punya Pedang Juga Itu Ya Pedang Sudah Haus Darah Kalau Kau Ingin Melihatku Menggunakannya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Wancerit Diomongin Sama Itu Serigala Sin 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 Berpindah Kemudian Bonci Wolf Berjalan Ke Arah Godzilla Dan Para Wolf Tanduk Yang Ada Disitu Pada Membungkuk Lin Shen Jadi Bersiap Dengan Pertarungan Melawan Bonci Wolf Tapi Si Bonci Wolf Malah Menatap Cewek Kingkong Yang Ada Di Punggung Si Godzilla Lin Shen Lin Shen Agak Curiga Kenapa Ia malah Terus Menerus Melihat Si Kingkong Dan Tiba Tiba Wah Bonci Wolf Menyerang Dan Ia Langsung Menyerang Cewek Kingkong Yang Ada Di Punggung Lin Shen Lin Shen Langsung Menghindar Yang Kemudian Cerot Dicakar Wajah Lin Shen Ia Pun Terluka Karena Cakaran Tersebut Kemudian Bonci Wolf Kembali Menyerang Lin Shen Dan Ia Mengincar Si Cewek Kingkong Lagi Lin Shen Langsung Menghindar Dan Ia Juga Menghindar Dari Cakaran Bonci Wolf Wanjri Ternyata Anjing Ini Pintar Juga Ia Menyerang Titik Lemah Dan Titik Butaku Ucap Lin Shen Kemudian Lin Shen Menggunakan Tulang Tulang Untuk Menyerang Bonci Wolf Dan Menghindar Bonci Wolf Menghindari Serangan Tulang Dari Lin Shen Yang Kemudian Lin Shen Bersiap Untuk Melakukan Bush Bird Dan Bonci Wolf Langsung Waspada Langsung Dah Tembak Explosif Bush Bird Dan Cus Bush Bird Ditembakkan Tapi Bonci Wolf Berhasil Menghindar Gerakannya Sangat Gesit Ini Lawan Yang Cukup Berat Bagi Lin Shen Kemudian Bonci Wolf Melompat Dua Kali Dan Ia Terbang Ke Arah Godzilla Lin Shen Yang Kemudian Ia Menyerang Godzilla Dengan Pedangnya Lin Shen Sampai Kaget Karena Pedangnya Digigit Kayak Itu Kayak Ronon Wazuro Dan Slash 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 Kena Telak Bahu Lin Shen Kena Tebasan Pedang Bonci Wolf Bersiap Kembali Untuk Menyerang Lin Shen Yang Lin Shen Yang Sedang Kesakitan Ia Berusaha Menahan Darah Yang Keluar Dari Pundak Tangan Kanannya Dan Serigala Bangke Gue Bakal Mudarin Lo Tapi Gue Bakal Mudarin Kalau Kena Untuk Pedang Lagi Mana Gue Gak Ada Senjata Lagi Bending Kabur Daco Kabur 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 Ucap Lin Shen Sambil Lari Menjauhi Bonci Wolf Tapi Ternyata Lin Shen Tidak Kabur Yang Mau Menaruh Cewek Kingkong Di Tempat Yang Aman Soalnya Bahaya Kalau Kena Tebasan Si Raja Serigala Dan Lin Shen Pun Menaruhnya Di Atas Pohon Raksaksa Agandu Tapi Tepat Di Belakang Lin Shen Si Bonci Wolf Sudah Siap Menebas Dan Slash Kena Telak Kaki Lin Shen Ditebas Sampai Ia Terjatuh Yang Kemudian Bangke Bangke Rasakan Ini Cuk Teriak Lin Shen Yang Mencabut Pohon Dan Melemparnya Ke Arah Bonci Wolf Bonci Wolf Menebas Pohon Itu Dan Terbelah Menjadi Dua Yang Kemudian It's Show Time Explosive Bruce Bert Dan Bum Ternyata Itu Strategi Lin Shen Bruce Bert Diluncurkan Dan Kena Separuh Badan Dari Bonci Wolf Dan Ia Pun Melompat Ke Belakang Wadidaw Ternyata Si Godzilla Lin Shen Memang Cerdas Ya Bonci Wolf Bersiap Kembali Kemudian Lin Shen Berlari Ke Arah Bonci Wolf Dan Menyerangnya Dengan Jurus Rudukan Bahu Tapi Si Pemimpin Serigala Itu Ya Dia Masih Punya Tenaga Untuk Menggigit Kaki Lin Shen Lin Shen Pun Langsung Kesakitan Dan Berhenti Bergerak Yang Kemudian Si Bonci Wolf Sudah Siap Menebas Lin Shen Waduh Bahaya Ini Tapi Lin Shen Berhasil Menghindar Lin Shen Bersiap Untuk Menyerang Dan Lin Shen Mau Menggigit Bonci Wolf Tapi Scene Diperlihatkan Dari Atas Lin Shen Ada Burung Lark Itu Burung Penjaga Buah Perubahan Manusia Ternyata Ia melihat Ada Cewek Kingkong Yang Sedang Kesakitan Wanjrit Bahaya Pake Senyum Segala Lagi Si Itu Si Burung Lark Tapi Pas Melihat Si Cewek Kingkong Itu Ya Wanjrit Senyum Kayak Psikopat Wadidaw Burung Apaan Dah Dan Ya Si Burung Pun Langsung Meluncur Ke Arah Si Cewek Kingkong Yang Ada Di Atas Pohon Dan Linsen Melihat Burung Itu Menyerang Kingkong Ia Jadi Khawatir Dan Ternyata Si Cewek Kingkong Bersembunyi Di Balik Pepohonan Ia Bersembunyi Sambil Menahan Sakit Linsen Bener Bener Panik Melihat Itu Tapi Karena Panik Ia Jadi Lengah Dan Slash Ia Terkena Sabetan Pedang Bonci Wolf Ia Jadi Kesakitan Tapi Ia Tidak Mau Cewek Kingkong Modar Ia Pun Menghiraukan Bonci Wolf Dan Berlari Ke Arah Cewek Kingkong Agak Untuk Tapi Bonci Wolf Melompat Dan Menyerang Linsen Dengan Pedangnya Dan Terusuk Wadidaw Bahaya Sekali Ini Tubuh Linsen Terusuk Pedang Bonci Wolf Pedangnya Menghujam Ke Tubuh Linsen Apalagi Si pemimpin Itu Masih Menggigit Kaki Linsen Dengan Kuatnya Linsen Terperangkap Ia Tidak Bisa Bergerak Linsen Pun Mengeluarkan Curus Barunya Yang Itu Yang Baru Ia Pelajari Yang Mana Membuat Bonci Wolf Panik Insting Mengirim Sinyal Bahaya Dan Terlambat Linsen Mengeluarkan Curus Barunya Yaitu Duri Gulung Duri Yang Ada Di Punggung Linsen Langsung Membesar Dan Menusuk Bonci Wolf Yang Ada Di Belakang Linsen Ia Pun Terpental Dan Kau Dari Tadi Menggigit Terus Sekarang Giliran Menggigit Wancit Dan Curut Dikil Itu Si Pemimpin Sergala Sekali Hup Dan Mudar Dimakan Sama Linsen Si Bonci Wolf Tidak Percaya Si Godzilla Kuat Banget Padahal Udah Ditusuk Wadidaw Bener Bener Monster Ini Si Godzilla Linsen Ya Iyalah Ya Kan Monster Di Saat Makan Sergala Pemimpin Notifikasi Muncul Proses Pembuatan Buah Kebalikan Telah Selesai Dan Linsen Langsung Mendapatkan Buahnya Di Tangannya Ini Dia Adik Kera Cepat Makanlah Teriak Linsen Melempar Buah Kebalikan Ke arah Cewek Kingkong Dan Sampai Sampai Tepat Di Belakang Cewek Kera Itu Ya Si Burung Lark Ia Sudah Siap Untuk Memangsa Si Cewek Kingkong Dan Hap 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 Dimakan Buah Kebalikannya Dan Di Belakang Si Cewek Kingkong Sudah Ada Mulut Besar Burung Lark Cepat Pusatkan Energi Kristal Dan Pecahkan Keseluruh Tubuh Teriak Linsen Mengajari Si Cewek Kingkong Untuk Memecahkan Kristal Yang Ada Di Dalam Tubuh Energinya Dan Ya Oke Cewek Kingkong Pun Posu Sambil Menampar Burung Lark Dengan Tangan Kecilnya Dan Si Burung Lark Malah Menghindar Sambil Ketawa Yang Kemudian Pak Tangan Cewek Kingkong Kembali Membesar Dan Aku Kembali Dan Burung Lark Terpentar Kena Tamparan Maut Kingkong Asli Kingkong Yang Sudah Berubah Menjadi Kingkong Sungguhan Burung Lark Terlempar Jatuh Wajib Bagus Aku Kembali Wore Aku Kembali Ucap Kingkong Senang Dan Oke Burung Bangke Berani Beraninya Kau Mau Memakanku Dan Si Kingkong Langsung Meloncat Ke Arah Burung Lark Dan Cerot Diinjak Tanpa Ampun Kemudian Digebukin Tapi Si Burung Langsung Memutar Tubuhnya Yang Membuat Kingkong Terlempar Dan Si Burung Itu Malah Kabur Ia Terbang Menghindari Pertarungan Dengan Kingkong Kingkong Pun Kesal Dan Ia Punya Ide Dan Itu Ide Pake Batang Pohon Dan Cus Langsung Dilempar Batang Pohon Ke Arah Si Burung Dan Si Burung Menghindar Wadidaw Gak Kena Ya Linchen Yang Melihat Itu Jadi Bingung Sendiri Soalnya Kingkong Butal Banget Dah Oke Serigala Apakah Kau Mau Lanjut Ucap Linchen Kingkong Itu Saudaraku Sekarang Kau Akan Kesulitan Kalau Saudara Kingkong Membantuku Pedangmu Ada Di Tubuhku Sekarang Kau Tidak Punya Senjata Lagi Ucap Linchen Tapi Bon Si Wolf Bodo Amat Ia Tetap Menyerang Linchen Dan Cakaran Petir Perut Linchen Dicakar Dan Kembali Si Bon Si Wolf Mau Menyerang Dari Belakang Dan Pak Disepak Sama Ekor Linchen Bon Si Wolf Terjatuh Kingkong Yang Melihat Godzilla Bisa Mengatasi Si Raja Serigala Pun Jadi Tenang Ia Bisa Fokus Mengatasi Si Burung Dan Ternyata Si Burung Kembali Menyerang Kingkong Ia Mau Mencatek Si Kingkong Tapi Sudara Kingkong Hajar Saja Burung Itu Bangle Banget Biar Serigalanya Saya Urus Ucap Linchen Agando Tapi Si Bon Si Wolf Menyerang Dari Belakang Dan Ia Langsung Menggigit Pedangnya Ia Mau Mencabut Dia Dari Tubuh Linchen Kingkong Yang Melihat Itu Jadi Khawatir Dan Ia Berlari Mau Menolong Linchen Tapi Si Burung Mengejarnya Ia Langsung Mencatek Si Kingkong Dan Mencakarnya Dengan Cues Kena Si Kingkong Kena Catekan Burung Dan Si Kingkong Pun Terjatuh Bangke Beraninya Kau Menyerang Saudaraku Teriak Linchen Dan Dung 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 Bon Si Wolf Panik Melihat Punggung Dari Godzilla Linchen Menyala Bon Si Wolf Langsung Panik Melihat Punggung Linchen Menyala Ia Takut Kalau Durinya Menusuk Lagi Dan Ia Pun Langsung Meloncat Ia Tidak Jadi Mencabut Bedangnya Dan Ia Langsung Kabur Wadidaw Malah Kabur Dimana Malah Ketakutan Bodo Banget Kau Serigala Aku Tidak Akan Menyerang Tapi Menyerang Si Burung Bangke Itu Ucap Linchen Si Burung Pun Jadi Padik Soalnya Bush Diarahkan Kepadanya Bent Kena Telak Ia Pun Terpental Jatuh Dari Atas Wadidaw Akhirnya Burung Kena Telak Tapi Karena Penggunaan Busbet Itu Linchen Jadi Kecapean Ia Benar Benar Capek Energinya Habis Ia Harus Istirahat Sebentar Akan Tetapi Serigala Mendekat Dan Si Kingkong Langsung Sigap Ia Langsung Melompat Ke Arah Serigala Dan Puak Dihajar Itu Si Bonci Wolf Ia Dipukul Habis-habisan Kemudian Si Serigala Dilempar Tapi Bonci Wolf Bisa Itu Bisa Berdiri Lagi Dari Lemparan Si Kingkong Dan Ia Pun Bersiap Kembali Yang Kemudian Bonci Wolf Berlari Menyerang Kingkong Dan Cerot Digigit Kaki Kingkong Dan Bangkik Kau Kingkong Pun Bersiap Untuk Memukul Dan Puak Si Bonci Wolf Menghindar Lagi Serangan Kingkong Dihindari Dan Ia Melakukan Bon Ceribon Itu Ia Melompat Lompat Dari Atas Pohon Dan Itu Langsung Dicrot Kembali Bonci Wolf Menggigit Lagi Ia Menggigit Tangan Kingkong Kingkong Kewalahan Karena Gigitannya Kuat Bangket Dah Ya Lin Chen Bun Kembali Normal Lagi Setelah Istirahat Sebentar Dan Ia Memperhatikan Ada Yang Aneh Dari Bonci Wolf Soalnya Ia Menyerang Dengan Santai Tidak Brutal Kayak Tadi Sepertinya Ada Yang Salah Dan Bener Lin Chen Menyadari Sesuatu Dan Itu Adalah Para Serigala Serigala Lainnya Yang Ternyata Mereka Semua Pada Kabur Si Bonci Wolf Menyuruh Serigala Serigala Lainnya Untuk Kabur Sedangkan Dirinya Akan Mengulur Waktu Akan Menahan Wadidaw Pinter Bangedah Si Bonci Wolf Masih Mikirin Anak Buah Ternyata Kemudian King Kong Masih Berusaha Melepas Gigitan Dari Bonci Wolf Ia Mau Memukulnya Tapi Bonci Wolf Langsung Melompat Dan Ia Berlari Ke Arah Godzilla Lin Sen Ia Kembali Mau Mengambil Pedangnya Akan Tetapi King Kong Memegang Puntut Bonci Wolf Lawanmu Aku Bangke Teriak King Kong Yang Membuat Pergerakan Bonci Wolf Terhenti Dan Wush Diputar Putar Itu Si Bonci Wolf Diputar Putar Dan Wuh Dilempar Ke Arah Pohon Raksasa Dan Wuh Kebentur Dah Itu Si Bonci Wolf Wuh 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 Sini Kau Bangke Gue Kil Lu Ucap King Kong Yah Lin Sen Yang Melihat Kelakuan Serigala Pun Jadi Bingung Ini Kenapa Si Bonci Wolf Tidak Kabur Seperti Kawanannya Sepertinya Ada Sesuatu Yang Membuat Si Bonci Wolf Tertahan Untuk Kabur Tapi Lin Sen Gak Tahu Apa Itu Kemudian King Kong Kembali Menyerang Bonci Wolf Tapi Bonci Wolf Menghindar Bonci Wolf Menyerang Dan King Kong Menghindar Woy Kalian Berhenti Teriak Godzilla Lin Sen Udah Woy Taruh Ya Udahan Aku Akan Memberikan Apa Yang Kau Inginkan Ucap Lin Sen Kepada Bonci Wolf Yang Sepertinya Lin Sen Sudah Paham Apa Yang Diinginkan Oleh Si Bonci Wolf Saudara King Kong Berhenti Bertarung Sepertinya Si Serigala Sudah Tidak Berniat Lagi Untuk Bertarung Ya Daripada Tarung Terus Kita Damai Saja Kau Menginginkan Ini Kan Ini Seperti Hatta Karun Buat Mukan Ucap Lin Sen Sambil Menunjuk Pedang Yang Menancap Di Tubuh nya Bonci Wolf Sedikit Kaget Kenapa Ia Bisa Tahu Lin Sen Pun Menyuruh King Kong Untuk Mencabut Pedang Dan Hati-hati Pelan-pelan Biar Tidak Sakit Dan King Kong Menuruti Lin Sen Sambil Ngedumel Pengen Tarung Lagi Malah Disuruh Berhenti Disuruh Cabut Pedang Lagi Dan Si Waduh Sakit Banget Berhenti Berhenti Sakit Teriak Lin Sen Kesakitan Melihat Itu Si Serigala Malah Ketawa Dan Si Lin Sen Itu Yang Sama Si King Kong Jadi Benong Melihat Bonci Wolf Ketawa Wadidaw Diketawain Serigala Kemudian Bonci Wolf Memberi Contoh Dengan Menaruh Tanah Lihat Yang Kemudian Ia Tutupi Luka Luka Yang Di Tangan Bonci Wolf Dan Lin Sen Jadi Paham Sepertinya Itu Caranya Oke Akan Aku Lakukan Dan Si King Kong Disuruh Mengambil Tanah Lihat Untuk Menutup Luka Bagian Belakang Punggung Dan Lin Sen Juga Mengambil Tanah Lihat Untuk Menutup Luka Di Depan Dan Oke Cabut Dah Langsung Ditutup Setelah Dicabut Lukanya Itu Lukanya Langsung Ditutup Tanah Lihat Dan Bener Manjur Cok Darah Langsung Berhenti Dan Sakitnya Berangsur Membaik Yang Kemudian King Kong Mengembalikan Pedang Milik Bonsi Wolf Dan Bonsi Wolf Pun Mengambil Pedangnya Yang Kemudian Ia Pergi Ia Pergi Tanpa Pamit Yah Nggak Ngucapin Salam Lagi Langsung Pergi Itu Wadidaw Dan Ya Pertarungan Pun Selesai Dan Dari Kejauhan Itu Terlihat Ada Cewek Seksi Yang Sedang Melihat Kojila Lin Sen King Kong Sama Si Bonsi Wolf Wadidaw Ada Cewek Seksi Dan Cewek Seksi Itu Mengatakan Sayang Sekali Tidak Bisa Mengambil Inti Roh Dari Kerabar Bar Itu Wadidaw Kalau Gitu Aku Akan Mengambil Inti Dari Roh Mu Ucap Gadis Seksi Itu Yang Nggak Tahu Siapa Namanya Ya Sayangnya Karena Kita Nggak Tahu Jadi Bersambung Dulu Bersambung Bersambung Oke Terima kasih Sudah Menonton Saya Wibu Dan Ya Kawan-kawan Semua Terima kasih Silahkan Dukung Channel Dengan Like Comment Dan Subscribe Oke Terima kasih Salam Cuk Sub indo by broth3rmax